Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver. VW Polo sudah sejak lama hadir di Indonesia. Seakan-akan mobil ini menjadi ancaman bagi hatchback-hatchback Jepang karena harganya yang hampir serupa. Dan di tahun 2020 ini, Volkswagen menghadirkan lagi versi facelift dari VW Polo. Lantas seperti apa mobilnya? Simak terus video ini. Secara keseluruhan, di bagian depannya ini, dia tampak serupa dengan versi sebelumnya. Untuk lampu utamanya ini, dia desain masih sama, dia masih menggunakan lampu halogen, serta untuk fog lampnya dia juga masih menggunakan lampu halogen. Nah, untuk perbedaannya adalah dia di bagian leaf spoilernya ini. Jika sebelumnya leaf spoilernya dia membentang dari ujung kanan ke ujung kiri, sekarang kini dia menjadi dua buah di bagian kanan dan bagian kirinya. Berlanjut ke bagian sampingnya, bisa dilihat spionnya ini merupakan ciri khas dari VW Polo karena dia memiliki warna yang berbeda dengan warna bodinya. Dan untuk perbedaannya dibandingkan versi sebelumnya, yaitu di bagian size kerte ini, jika sebelumnya dia memiliki dua buah secara terpisah, size kertanya kini dia menyatu. Dan untuk warna tahun 2020 ini, dia juga mendapatkan stiker untuk tipe standarnya di bagian sini. Dan untuk tipe VRS, dia mendapatkan stiker tambahan di bagian pintu depan sini dengan logo VRS. Dan untuk pelaknya, jika sebelumnya Polo menggunakan ring 15, kini Polo 2020 menggunakan diameter ring 16, dibalut dengan ban berukuran 195-55 ring 16. Dan yang menarik adalah merek bannya ini, dia mereknya Apollo. Jika Anda ingat, merek ban Apollo ini serupa dengan Suzuki Balona Hatchback yang merupakan produksi dari India. Dan benar saja bahwa Polo ini merupakan Sibiu dari India. Dan di sebelah saya ini adalah unit dari VW Polo 1200 TSI tipe standar. Dan ada tiga varian Polo yang dipasarkan di Indonesia, yakni tipe standar, yang dijual dengan harga Rp 295 juta, tipe VRS yang dijual dengan Rp 315 juta, dan VRS Limited dengan harga Rp 325 juta. Sementara untuk bagian belakangnya ini bisa dilihat, lampu belakangnya masih menggunakan desain yang serupa dengan versi sebelumnya. Dia bisa dikatakan separuh LED dan separuh halogen. Untuk lampu kotanya ini, dia menggunakan LED, sementara lampu remnya, dia masih menggunakan halogen. Berikut dengan lampu sen, serta lampu mundurnya masih menggunakan halogen. Dan untuk secara keseluruhan, desain mempernya ini berubah. Dia memiliki perubahan desain di bagian diffusernya ini, dia desain yang lebih kalem. Dan untuk polo facelift ini, dia juga belum dilengkapi dengan kamera mundur, akan tetapi dia tetap dilengkapi dengan parking sensor. Di bagian mempernya ini ada 4 titik. Dan yang sangat menarik dari semua mobil VW adalah tuas bagasinya, karena jika ingin membukanya, hanya perlu menekan tombol di bagian sini. Dan bagasi terbuka. Untuk bagasinya sendiri, dia kapasitasnya memang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Honda JS maupun Toyota Yaris, dia memang bukan yang terbesar di kelasnya. Akan tetapi, dia memiliki ruang bagasi yang cukup menyelam seperti ini. Dan dia dilengkapi dengan ban serep di bagian bawah bagasinya ini. Dan ban serepnya ini berukuran ring 14, namun bukan space saver tire. Kemudian dia juga dilengkapi dengan partisi di bagian atasnya ini. Jika Anda menyimpan barang di bagasi ini, maka barang tersebut akan terlindung dengan aman berkat partisi ini. Untuk lipatan joknya, Anda bisa menarik tuas yang ada di bagian kanan dari jok belakang dan kiri dari bagian jok belakang. Namun sayangnya, jok belakangnya ini jika dilipat, dia tidak bisa rata dengan lantai. Dan dibalikkan mesinnya, VW Polo 2020 ini, dia masih tenagai dengan mesin yang sama. 1200 cc, 4 silinder turbo, yang mampu menghasilkan tenaga 105 horsepower serta tosi 170 Nm, khusus untuk versi standar ini. Dia mengalirkan semua tenaganya ke roda depan melalui transmisi DSG. Dan perbedaannya dibandingkan versi VRS adalah di bagian tuning ecunya atau VW menyebutkan dengan tuning box. Untuk versi VRS, dia mendapatkan tenaga yang lebih dibandingkan versi standar ini, yakni 140 horsepower serta tosi 230 Nm. Tentunya tenaga tersebut sangat buas untuk mesin berkapasitas 1200 cc. Dan yang menarik dari VW Polo ini adalah jika Anda membuka pintunya ini, maka bisa dilihat frame pintunya ini, dia tidak simetris dengan bagian pintunya. Dia akan mendapatkan lebihan di bagian sini. Dan sekarang kita beralik ke bagian kabinnya. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin. Ini dari VW Polo. Dan impresi saya saat pertama kali menaiki mobil ini adalah material di bagian interiornya. Bisa dilihat, dia masih mengurangkan pasir keras. Tidak ada material soft touch, bahkan di semua bagian interiornya. Sayang sekali mengingat mobil ini merupakan sebuah hatchback yang mengusung merek asal Eropa. Akan tetapi, untuk rasa mengemudinya, dia masih khas mobil mobil Eropa. Bisa dilihat, pengaturan setirnya ini bisa dilakukan secara tilt maupun teleskopik secara luasa. Dan untuk pengaturan bangkunya, dia bisa diatur secara tinggi rendah, maju mundur, serta tingkat kerebahan sandaran meski secara manual. Akan tetapi, menurut saya, posisi mengemudinya ini sangat ergonomis. Dan untuk lingkar kemudinya ini, dia sudah dibalut dengan material kulit. Dan untuk bagian sampingnya ini, dia dilengkapi dengan pengaturan audio. Dan untuk bagian kanannya, dia dilengkapi dengan pengaturan audio untuk mengangkat telepon bluetooth dari audionya. Serta pengaturan MID di bagian speedometernya. Dan berbicara layar instrumennya ini, dia masih dilengkapi dengan jarum analog untuk RPM-nya. Serta untuk bagian speedometernya juga masih analog. Dan untuk MID-nya, dia masih menggunakan layar monochrome, belum layar warna. Untuk sistem hiburannya, VW Polo ini sudah dilengkapi dengan head unit dengan touchscreen. Namun yang menarik adalah fitur koneksinya. Karena dia selain memiliki fitur koneksi bluetooth, dia juga sudah dilengkapi dengan koneksi Android Auto maupun Apple CarPlay. Dan di bagian tengahnya ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur pengaturan AC secara digital. Dan untuk rem tangannya ini, dia masih secara manual. Untuk Polo tipe standar dan tipe VRS, dia masih dilengkapi dengan jok berbahan fabrik seperti ini. Sementara untuk versi secara atasnya, yaitu VRS Limited, dia sudah dilengkapi dengan bahan jok kulit. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Terdapat dua fitur baru pada Polo Facelift ini, yakni fitur Cruise Control serta Rain Sensor. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin belakang dari Polo 2020 ini. Dan bisa dilihat, jika saya berada di bagian belakang dari posisi mengemudi saya, maka ruang kaki saya sangat terbatas. Maka saya akan memajukan posisi mengemudi saya terlebih dahulu. Dan ini posisi berkendara yang sudah saya majukan. Dan bisa disimpulkan, jika Anda memiliki postur badan 177 cm dan ingin duduk di bagian belakang, maka kenyamanan berkendara untuk pengemudi harus dikorbankan demi kenyamanan penumpang di bagian belakang. Dan untuk posisi duduk di bagian belakangnya ini, meski rakim saya sekarang cukup lega, namun kaki saya belum tertopang secara penuh dengan jok belakangnya ini. Dan dia juga tidak dilengkapi dengan amres di bagian tengah. Dia masih ada tunnel di bagian tengah ini, dan belum dilengkapi dengan koneksi USB sama sekali. Dan untuk materialnya ini, sama seperti bagian depan tentunya, dia masih dilengkapi dengan plastik keras. Untuk headroom, dia masih aman. Untuk tinggi saya yang 170 cm ini, dia masih memiliki ruang. Namun sayangnya untuk jok belakangnya ini, dia hanya memiliki satu pengaturan sehingga bagian sandaran ini tidak bisa direbahkan. Untuk fitur keselamatannya, dia sudah dilengkapi dengan tiga buah headrest di bagian jok belakangnya, serta yang menarik, dia sudah dilengkapi dengan tiga buah seatbelt di bagian belakang, dan ketiga aja ini, tiga titik. Kesimpulannya, perubahan pada VW Polo ini, dia memang tidak terlalu banyak, akan tetapi cukup positif. Untuk harganya sendiri, dia masih bersaing dengan hatchback-hatchback asal Jepang. Maka jika Anda ingin membeli mobil ini, Anda akan merasakan sebuah hatchback dengan nuansa Eropa. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap VW Polo Facelift 2020 ini. Klik like dan komen jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, main-main juga ke website www.autodiver.com Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!